Kenapa Tionghoa disebut non-pri? Karena mereka diwakili oleh Partai Tionghoa Indonesia menyatakan Kami orang Tionghoa tidak mengenal akan bangsa Hati orang Tionghoa itu seluas sungai yang se Sungai yang paling luas di seluruh muka bumi Maka bagi kami tidak ada yang namanya bangsa Maka sekiranya negara ini merdeka kami akan menjadi warga negara Tapi tidak menjadi bangsa Indonesia Dan karena ikatan kami dengan negeri leluhur secara budaya sangat kuat Ijinkan kami juga masih mengikatkan diri dengan negeri leluhur itu Maka perkenankan kami memiliki dua kewarga negara Sementara Partai Arab Indonesia jurubicaranya Abdurrahman Baswedan bercerita Nenek moyang kami dulu datang dari Hadro Maut tidak membawa istri Mereka menikah dengan orang-orang pribumi Kami ini lahir dari laki-laki Arab dan perempuan-perempuan pribumi Kami makan tidak lagi dengan daging-daging ontah Kami sudah makan dengan makanan-makanan setempat Yang saya dan kami semua minum adalah airnya Indonesia Maka sesungguhnya kami adalah bangsa Indonesia Maka pada tanggal 9 Agustus 1945 BPUBK Aslinya tidak pakai I Belum ada kata Indonesia di situ Atau dokori cusumbe cusake Menetapkan suku bangsa Arab Adalah suku bangsa asli Indonesia Itu ditetapkan tanggal 9 Agustus 1945 Oleh badan usaha persiapan Penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia Maka kemudian selain Indonesia merdeka Tahun 55 dari permintaan ini Bung Karno ketemu cuinlai Perdana Menteri RRC Membuat kesepahaman Orang Tionghoa di Indonesia Harus diberi hak duwi ke warga negaraan Bung Karno mensyaratkan boleh Tapi dia juga warga negara Indonesia Harus pakai nama Indonesia Sebagai warga negara Cina Silahkan dia pakai bahasa Cina Maka dikeluarkan keputusan presiden Tahun 55 Orang Cina harus memiliki dua nama Ya maka misalnya Sudono Salim Itu nama Indonesia nya Nama Cina nya Lim Swilyong Karena itu mereka tidak mau jadi bangsa Indonesia Mereka hanya mau jadi warga negara Itu pun meminta duwi ke warga negaraan Ini semua otentik Ini sejarah Kita bisa buka ya Nah Nah Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.